Pemirsa Bambang Pemuda yang mengidap gangguan mental dan hidup sebatang karan di rumahnya mulai mendapatkan penanganan dari Dina Sosial Kabupaten Ponorogo. Pemuda 23 tahun tersebut direncanakan akan mendapatkan bantuan pada tahun depan. Dina Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Binsos P3A Kabupaten Ponorogo mulai ambil tindakan terhadap Bambang, warga desa Winong, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Sejak Rabu minggu lalu, pemuda 23 tahun tersebut dalam pengobatan di rumah sakit Dr. Harjono Ponorogo. Supriyadi, Kepala Dinsos P3A Ponorogo mengatakan, yang bersangkutan merupakan lulusan SLTA di Kota Bogor dan tidak sama seperti yang diberitakan di sejumlah media sosial. Direncanakan Bambang akan mendapatkan bantuan dari pemerintah pada tahun depan yang terdekat terrealisasi adalah Kartu Indonesia Sehat. Kami hari Selasa ya, minggu yang lalu, itu kan menerima informasi bahwa ada disabilitas yang perlu penanganan. Ternyata setelah kita assessment itu belum punya NIC. Lalu kita korerasi dengan Duk Capil. Hari itu juga dimulai perekaman EKTP-nya dan sudah jadi atas nama Bambang Purwanto. Memang yang bersangkutan betul, depresi-depresi dan sudah kita bawa ke RSUD Harjono. Jadi sudah dibawa ke sana hari minggu yang lalu, hari minggu kemarin berarti ya. Lalu di media sosial itu kan mengatakan bahwa penyebab depresinya itu kan karena tidak bisa melanjutkan ke sekolah. Ternyata keterangan dari keluarga yang bersangkutan itu lulusan SLTA di Bogor. Sehingga penyebabnya itu setelah kita terusuri ternyata cita-cita yang belum tercapai. Ini sedang kita lakukan persiapan-persiapan. Insya Allah dalam waktu dekat nanti akan kita salurkan. Yang paling dekat KIS, insya Allah nanti tanggal 1 Januari itu sudah aktif KIS-nya. Sedangkan mengenai data kependudukan yang bersangkutan, Dina Sosial dan Dispenduk Capil Ponorogo telah melakukan perekaman EKTP terhadap Bambang. Supriyadi berharap adanya keterbukaan dari masyarakat dan pemerintah desa apabila ada warganya yang memiliki kasus serupa dengan Bambang sehingga pihaknya bisa segera menangani permasalahan tersebut. Ega Patria, JTV Ponorogo